Intro Halo, selamat pagi anak-anak ibu kelas 5 Selamat datang kembali di pembelajaran ke Joka pada hari ini Nah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan ibu ingatkan sebelum kita mulai aktivitas apapun Jangan lupa kita sarankan dulu ya Nah, demi pembelajaran ke Joka pada hari ini Kita sudah memasuki bab 8 dengan materi renang daya dada Oke, jadi di materi kali ini ibu akan menjelaskan tentang apa itu renang daya dada Oke, yang pertama, apa itu renang? Renang merupakan salah satu olahraga yang dilakukan di air dengan mudah dan menyenangkan Nah, berenang itu bukan sekedar untuk olahraga saja Tetapi bisa mengisi waktu luang kita atau untuk refreshing Dan yang ketiga, sebelum melakukan aktivitas renang Kita harus melakukan pemanasan Pemanasan ini wajib dilakukan supaya apa? Saat kita berenang tidak terjadi kerang otot Karena kerang otot ini sangat berbahaya ya saat kita berada di air Karena nanti kita tidak bisa bergerak Dan yang keempat Ada beberapa manfaat dari melakukan olahraga renang Yang pertama, untuk menjaga kesehatan Yang kedua, meningkatkan kebugaran tubuh Yang ketiga, sebagai sarana rekreasi Dan yang keempat, sebagai media pemilihan tubuh Oke, selanjutnya yang kelima Ada empat macam gaya renang Apa saja, yang pertama ada gaya bebas Gaya dada, gaya kumpung dan gaya kumpung-kumpung Nah, dari keempat gaya tadi Ada salah satu gaya renang yang sering dilakukan Saat untuk melakukan perlombaan yaitu gaya dada Oke, seperti judulnya Di materi ini, kita hanya akan membahas satu gaya pada renang Yaitu gaya renang gaya dada Oke, renang gaya dada ini dipraktekkan dengan posisi badan terlungkup Nah, renang gaya dada ini disebut juga dengan renang kata Nah, renang gaya kata atau gaya kodok Kalian pasti pernah melihat kata itu berenang di air Nah, seperti itulah renang gaya dada Nah, gerakan kaki pada renang gaya dada ini menyerupai gerakan kaki kata atau gerakan kodok pada saat berenang Nah, menurut pendapat Helen pada tahun 2013 Mengatakan bahwa renang gaya dada adalah Gaya yang pertama-tama dilakukan atau dipelajari oleh orang-orang pada waktu mereka akan mulai belajar berenang Nah, jadi Gaya dada ini dilakukan saat orang akan mulai belajar berenang Nah, yang pertama kali dilakukan itu adalah melakukan berenang 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 Nah, ketika kita sedang berada di air Kita harus fokus Dan harus selalu konsentrasi terhadap gerakan yang akan kita lakukan Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak digunakan Misalnya cedera di air Lalu, selanjutnya Renang gaya dada ini sangat efektif dilakukan atau digunakan untuk menempuh jarak jauh Jadi, renang gaya dada ini bagus atau tidak bagus digunakan saat kita melakukan renang di kolam renang yang panjang atau jaraknya jauh Nah, selanjutnya Melakukan renang gaya dada lebih menghemat tenaga dibandingkan dengan gaya renang yang lain Selanjutnya Ada beberapa gerak yang harus dipuasai atau dilakukan saat melakukan renang gaya dada Yang pertama itu ada gerak penuhai Yang kedua gerak lengan Dan yang ketiga gerak dalam pengambilan nafas Nah, apa itu gerak penuhai? Gerak penuhai itu merupakan daya penghasil dorongan terbesar pada saat kita melakukan renang gaya dada Selanjutnya, pengambilan nafas pada renang gaya dada ini dilakukan bersama dengan melakukan gerak lengan Nah, latihan gerak lengan dan pengambilan nafas ini dapat dilakukan dengan berbagai latihan Seperti Nah, pertama latihan gerak lengan dan pengambilan nafas secara berpasangan Berpasangan atau dilakukan oleh dua orang atau lebih Yang kedua latihan gerak lengan dan pengambilan nafas dengan bantuan pelampu Oke, yang terakhir nomor 18 Koordinasi gerak renang gaya dada harus dilakukan secara terkontrol atau terarahkan Kalian boleh mempraktekkan renang gaya dada saat kalian berenang bersama keluarga Tapi, harus dengan pantauan orang tua atau orang dewasa yang sudah pandai melakukan renang gaya dada ini Ini ya Oke, jadi materi bab 8 sudah selesai diperjelasan Semoga materi ini dapat kalian mengerti Dan, kesan itu kalian tetap semangat Jangan lupa jaga kesehatan Makan-makanan yang sehat Dan banyak minum air putih Dan jangan lupa oe kata ya Dan, terakhir yang dulu sampaikan Salam Allah karyawan